mainin Thunderbolt aja sih, semoga aja ada dapet Elah Fusil nice dapet elusif beneran dan quick attack dong elusif dan quick attack halo semuanya balik lagi di acara Sunday Mimso kali ini dan minggu kemarin kita gak Sunday Mimso kayaknya, kalo gak salah ya apalagi itu kayaknya enggak kalo seingat aku disini kita balik lagi dan ini berbeda karena kita udah di master jadi ini adalah the first time kita nge-mim di master apakah kita bisa disini jadi kali ini deck yang aku pake adalah Profesor Yip jadi Profesor Yip ini bakal nambahin unit kita atau unit atau champion atau follower yang costnya cuma 1 ditambahin attack 2 dan health 2 jadi disini ada kalo championnya ada Fizz kita pake Fizz kan yang mana costnya 1 ada Fizz dan Timo jadi nanti Timo dan Fizz kalo ada Fonip bakal jadi attacknya 3 semua jadi itu bagus banget dan ini isinya cuma mana 1 semua kalo unit-unitnya dan championnya sedangkan spell ya beberapa gak ada sih yang 1 tapi dia cuma ada removal disini buat ngaktifin si Fizz ini juga biar dia bisa elusive sih kayak gitu jadi kita bakal bacain dari awal ada Diring Poro pake 3 ada Fizz ada 3 Jaget Bucer ada 3 Juririk 2 jadi nanti si scrub skulternya jadi tag 3 per 3 kalo ada Fonip ada Plunder Poro ada Pulse Shark disini ada Prowling Cutthroat ada Timo ada Mystic Shot ada Jaget Taskmaster Jaget Taskmaster ini juga kalo kita udah bisa Plunder nanti kita apa namanya ngeluarin si Jaget Master ini nanti attack yang attack mana cost 1 bakal ditambah 1 semua attacknya gitu terus ada pick a card ada Profesor Fonip sendiri jadi ada Salvage pake 2 dan Static Shot ada 3 ada 3 disini jadi ini adalah decknya dari Silver Fuse yang youtube cewek main youtube apaan? legend of Runeterra nanti bakal aku taruhin deck code nya dan link mobile attack nya pake penyadi aja jadi teribut juga sih buat jadi oke kita langsung coba aja kita coba deck meme ini di Master Ranked langsung oke kita langsung dapet disini cepet juga ya daripada main di pas di diamond lama banget dapetnya oke kita bakal lawan sesama timo disini oke ada Fonip bagus banget ada Static Shot bagus sih disini kita oke aja disini kita tambahin Jacket Butcher dulu oke ada Precious Pat jangan ga di block karena kan si Jacket Butcher nanti ga bisa ngeblok si Precious Pat jadi kalian ga usah takut biarin ga di block sih jadi misalkan tadi kayak tadi tuh si aku nyerang jikit Butcher dan dia askasnya dia bisa ngeblok tapi dia lebih baik ga ngeblok karena dia ada si Precious Pat yang Firsum jadi nanti di next round dia bisa attack tanpa aku bisa ngeblok gitu jadi ga usah takut buat ga ngeblok kalo misal chip damage ga apa-apa sih gitu biarin aja oke terlalu terlalu seperti ini aku salveit aja sendiri aku bisa pulsharp oke eh 4 damage ini ada di Master banyak juga yang pakai deck ini ginian ya pk card bakal ngeluarin Von yip ini kita bakal pas dulu aja ngeliat dia bakal ngeluarin apa yang kita bisa smooth stick shot sih oke kita main Von ip aja oke Baral Dimashinis lagi udah ada combo ya sekali ya udah ada beberapa kali tadi oke ada Timon nice banget tapi jangan dibunuh dulu sih biar Timon aku keluar dulu nice another day in the field tapi dia udah hanya dia udah bisa ngurangi jawab kita yang ke-8 kita disini nyerang aja sih jika jaga aku mau bunuh si Profesor Von Yip nya di sini oh enggak ternyata jaga bujar kita jadi 5 per 5 oke kita udah mistik shot 2 sih Terima kasih telah menonton! Sepertinya kita harus di-defend. Kemudian dia akan ada Transfusion. Saya akan menyebabkan ini, akan 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 Transfusion. Baiklah dibina-bina ini, 2 kali Transfusionosh. Sebenarnya kalau kita dapat 2 kali Transfusionosh, tapi sama saja tersama dengan tricky Transfusionosh. Time-tersama, Sekurangnya dia akan Transfusionosh ke Imperial Demolasi. Untuk menolong Timon atau Daryng Poro. Oke, kita bisa Mystic shot. mungkin dia punya dead hand lagi kemungkinan dia punya bener kan dia bakal transfusion oke disini kita bisa kemungkinan kalau dia punya dead hand lagi kita kalah oke dia ada ini 1 damage coy tinggal 1 health sekali transfusion udah kalah kita hasilnya bisa menang ini ini ada kayak gini semua tapi kita tinggal 1 damage sekali transfusion mati udah gitu win tapi hitungannya ini berhasil kalau kita kalah sama ini aja sih itu contohnya kombonya kayak gitu gampang banget sih tapi gak cocok buat rank ini ya tentunya ini adalah meme deck kalau kalian begini buat seneng-seneng aja kita masih sama tapi kan kalau udah master gini udah slow gak bakal bisa turunkan oke lebih cepet dapetnya di master daripada di diamond oke kita bakal lawahan nautilus deep deck kita udah ada fojib di awal bagus kita dapet plunder poro juga ya pika kad bakal ya apa bisa sih ini timo dong keluar oke kita main ini aja dulu berarti si jiket wujernya aku keluarin nanti aja kita bakal menang lawan deep deck kita bakal menang lawan deep deck kita skip block saja saja cuma dikit damagenya jadi slow sih oke kita bisa ini dulu buat ngaktifin si jagged taskmasternya nice ini kan plunder kita udah kita bisa ngaktifin ini next run kita bakal mainin province farfaii tentunya dan ini banyak banget ada plunder dua plunder oke timo keluar akhirnya oke dia mainin maokai disini kita bisa mainin ini dulu sih kemudian dia bakal nyerang pake kita bisa block kayak ini kita bisa pass ini bagus banget nih ini ada velvice kemungkinan timo 4 per 3 hehehe hehehe kita ada jagged master ada ini juga jadi mantap bakat ini berarti kita nyerang pake timo dulu aja buat ngaktifin jagged master juga nanti pun bisa mystic shot sih mystic shot terus ini buat ngaktifin plundernya kayaknya begitu aja sih gue bakal ngaktifin plundernya dulu disini terus mainin jagged master ataupun terus ngeluarin plunder poro ataupun jagged butcher ini jadikan tag nya si timo jadi 5 coba bayangin timo tag 5 tuh kayak apa hehehe 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 terus kita bisa mainin ini nih antara 2 ini sih aku mainin plunder poro aja sih semoga aja ada depan elavusif nice dapet elusif beneran dan quick attack dong hehehe 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 elusif dan quick attack kita ada 8 damage langsung nih eh hehehe eh 13 damage langsung elusif mantap jiwa hehehe 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 yaudah 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 hehehe gapapa tapi kita bisa langsung waaah waaah 10 damage langsung nanti dia bakal narik disini kayaknya ada jagat bucat lagi nice disini dia bakal ngeluarin unit dan bakal narik found yip hmm dia ngilangin si ini oke dia bakal narik si dia bakal narik si found yip disini jadi aku bakal pick a card dulu aja oke sama tinggal fun yip semoga kita bakal bertemu lagi di fleeting card ini oke nice banget kita dapet plunder jadi kita bisa langsung main hehehe hehehe makanya kenapa kok ini jadi tapi tadi jaket bucurnya jadi kuning kuning ternyata kita ngeluarin jamur dari oke oke kita udah dia udah di cepet banget dimnya kalo gini tuh oke Kayaknya kira-kira kita dapet Mikitrin. Kayaknya udah kalah sih kalo dia udah dead. Tapi tadi bagus banget si Timo jadi attack nya 5. Dan kita udah bisa liat. Jadi slow aja sih. Kayaknya dapet damage 1 lagi. Kayaknya nautilus. Lalu udah auto kalah ini. Hehehe. Itu ya. Cikit Master jadi attack nya 6 coba. Kita coba bertahan di sini. Kayaknya makanya udah berubah langsung. Kayaknya 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 udah berubah langsung. jadi kita sama aja sih kalah ini kita udah kalah disini tinggal pas-pas aja sih ataupun suranya udah, suranya aja lebih cepet jadi kita udah 2 kali gagal tapi udah nunjukin gimana eee kombonya gitu jadi kita bakal coba lagi enlisin fish kayaknya ada von yip, nice ada darling poro juga oke sih kartu di tangan kita udah kilang dirinya sample aja kita bisa protect disini kita mau click kemari dengan pulo aja okay the phone jub duba to ban, tadi jarang keluar sama sekali sekarang dia keluar ya kita serang aja lagi pakai ini cip cip damage udah disini aja gini aja buat ngeblok si fish nanti kan dia lew shift kita bisa blok pakai salah satu yang di antara ini kita dia bakal make it rain disini kita keluarin ini anje dong terus next run kita mulain keluar 4 heap lagi terus baru timo jadi timo bisa mantap timonya nanti oke kita gak bisa ngapa-apa sih itu tadi kita ada juririk oke kita bisa generasi satu It's low, kita bisa keluarin Profesor Von Yip lagi Dua Profesor Von Yip Dan kita bisa Timo-in dia Timo kita jadi 5 per 5 5 per 5 Timo Kemungkinan dia bisa Nah Yonia tentunya dia ada We love Yonia sih Kayaknya dia di meditation Full mana ternyata Kita coba nyerang semuanya sih Juga tidak terlalu sakit di Von Yip Walaupun Von Yip lagi Yang penting ini Clear board semuanya sih Yang penting Kemungkinan besar dia ada Kita ada Ada apa itu namanya Mechie terlihat Oh terlihat ada pakai Parly Oke Oke kita ada static shot disini Bagus banget Oke dia di meditation lagi Oke nice banget Tiga langsung coy Dia bakal preferred gue tentunya Nah ini kesempatan yang bagus banget Kita keluarin Jacket Master dulu dong tentunya Ya Dia di 6 per 5 Ada ini juga Kita bisa Pick a card disini sih Oke Dia gak bilang ini nyerang kayaknya Misalnya kan jadi kalah juga Kita bisa enter disini Oke Kita bisa bunuh si ini Dan kita bisa level upin si Timo sih Oke dia ternyata Kita kayaknya nyerang aja disini Kita kayaknya nyerang aja disini Kenapa kamu disini Hehehe Oke Ini garanti aja sih Kita bakal recalling ternyata Kita bakal pick a card aja disini Ngebuang Timo yang fleeting Udah berubah ya Kita bisa Fish dan Lee Sin ya Oke udah Oke disini ada Lee Sin Kita bisa salvage dulu mungkin Buat ngedraw kartu Okay Ketering trot Gak apa-apa Dapat selveser lagi dong Kita ngeluarin pulser dulu aja Disini Kemudian dia bakal bunuh si Von Ipnya sih tentunya Gitu kan kalau dia bunuh von Ip Kita Bisa ngeluarin Oke Kita bisa salvage dulu Ataupun pick a card Kayaknya salvage dulu aja sih Oke Kita bisa salvage dulu Ataupun pick a card Kayaknya salvage dulu aja sih Kita bisa Ini aja sih Lagi Fleeting kartu lagi Kita udah siap untuk menyerang Bentar kan dia bakal bunuh von Ipnya disini Ini Kita bisa ngeluarin juri Riki dulu Nah bisa langsung ngetek disini Wah Ada flees ada von Ip Hmm Yang tapi kita attack dulu aja sih Disini ya Ngupakan attack langsung Dia Harus ngeblok sama Lysiannya Ataupun dia harus ngeluarin Kayaknya dia dibikin ghost Oke Dia harus ngeluarin Satu Kartu lagi sih Buat bertahan disini Will of Ionia kayaknya Dia bakal nge will of Ionia Bener kan Dia bakal nge will of Ionia Oke Nyo dia tinggal dua Kita ada ini dulu Kita ngeluarin fish dan Timo langsung Udah sih kayaknya Udah sih kayaknya Bisa antara dua ini Udah gini aja dulu Kayaknya tinggal satu lagi Dia Hancur Dia harus bunuh von Ip lagi sih disini Tentunya Kita bisa rely disini Kalo misal dia Oke Jadi kita bisa Oh Unattacking alive Wah Kita udah kalah dong kalo gini caranya Tipis terus dari tadi Tipis 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 Tapi tipis Puntis Sebenernya besini Dead old video terakhir sih Hehehe Udah terlalu banyak Ini udah kalah sih kalo gini Oh oke kita lho gak lawan lander sejoinnya ini bakal sulit juga mungkin gak ada yang bisa membuat kita menang sih pasti juga banyak maki train, banyak removal yang kita akan membanyakan satu tadi itu Vivan banget sih tadi walaupun kita kalah kayaknya nice dia kena bait dia mau nari ini juga gak apa-apa sih cuma satu persatu elusive aja kok oke dia udah make it rain gak ya? make it rain banget sih saya udah trauma di master kena make it rain terus kita full shark aja lah disini berlending atimo yaudahlah kita berlending atimo disini kalo make it rain juga kita 50 50 sih yaudahlah yaudahlah tentunya bakal ada make it rain ini mana dua kayak gini oh kita gak ada bisa ngeluarin jaket bujerd yaudahlah oke professional forgive nya baru datang ternyata dan dia fleeting ternyata bung jadi kita jangan mainin dulu jangan ngapa-ngapain dulu nice banget dia ngeluarin itu disini dia mungkin bakal nyuri sih kemungkinan besar kita bisa nge-fish 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 ikan ikan nge-fish di sini next round dadolnya sekarang lah ya 5*** 4x3 kita bisa ngeluarin ini dulu jury dik nge-fish nge-fish kir sunlight buat nge-fish sif nge-fish yaw saga Jadi kita bisa jagat Master Dua ini taknya nambah Si timonya bakal mati Jadi itu bakal Banyaknya timonya bakal mati ya sudah lah Kita bunuh si timonya aja Dia ada Sejuani sih kemungkinan besar Oke kita pas aja dulu disini Akhirnya dia bakal keluar disini juga nih ternyata ga ada di tangan Oke Kita bisa bunuh ini Kita bisa bunuh ini Kita bisa bunuh ini Kita bisa bunuh ini Kayanya dapet fish lagi ternyata Bung Buat gantiin ini Buat gantiin ini Jadi kita ngomongin panter poro aja dulu Wah Keywordnya mantap Ini ada Mekithrain tentunya Ternyata ga mengeluarin Mekithrain Kita bisa timoing disini Oke Si Juani Apa 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 Kita bisa tadi juga Pisau Pentek juga bagus sih Siti Kita bisa nekan ke heal Hah Bukul Tengah 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 kita menang ternyata kamu gak ngeliat ini lagu dibalas WA jadi kita menang dan ini berarti jadi video terakhir sih kita udah having fun banget jadi terima kasih yang udah nonton aku ternyata udah bisa master jadi aku bakal fokus lagi review deck di master dan kayaknya bentar lagi aku juga udah 500 subscriber tunggu aja bakal ada updatean tentang giveaway nanti aku bakal bikin live stream ataupun video di next berikutnya bye bye terima kasih jangan lupa subscribe ya atau like atau share ke temen kalian dan komen di bawah kalau ada meme deck yang kalian ketemuin pengen aku coba bisa dikirimin ke komentar tentunya